Intro Hi guys, welcome back to my channel Jadi hari ini kita bakal make up Tapi aku gak akan make up di muka aku Tapi hari ini aku kedatangan temen aku Yaitu Claudia, Claudia is here Oke, langsung aja kita mulai guys Nah ini Claudia tuh udah pake Eeeh moisturizer sebelumnya So aku bakal langsung aja ke primer Disini aku suka banget pake Studio Fix spray Ini yang biru yang untuk normal to oily skin Terus kita langsung ke foundation Aku campur antara Shemura Lightbulb Dan juga Makeup Forever HD Ini adalah dua foundation yang masuk Ke dalam favorite foundation aku Terus ini yang biasanya habis aku campur Aku akan cobain dulu warnanya di daerah dagu Sampai udah pas, terus baru aku pakein Ke seluruh bagian wajah Jadi tinggal di tetap aja Ini aku pake sponge dari Picasso Pokoknya nanti sepunya bakal aku list Di description box Jadi kalian bisa cek disitu oke Nah ini juga aku ratain sedikit Ke bagian leher Bagian atas aja Gak usah sampai terlalu bawah Terus untuk concealer-nya Aku pake Bobbi Brand Instant Full Cover Concealer Ini aku pake warna yang sedikit lebih terang Di bagian daerah bawah mata Buat tutupin under eye Dan juga bagian thick zone Untuk highlight bagian daerah tengah mukanya Tinggal di ratain lagi pake sponge Terus kita pake cream blush Ini dari Javra Pak pake ini udah gampang banget Tinggal senyum aja Terus tinggal pake di apple cheek Terus buat contour cream Aku pake crayolan ini yang negro 2 Aku suka banget pake sponge-nya Real Technique Yang ungu kecil ini Oh my god ini favorite sponge aku Karena dia bisa detail banget Terus buat bagian hidungnya Aku pake brush Ini kayak brush Concealer brush gitu Yang pipih aja pokoknya Terus setelah semua yang liquid dan cream selesai Kita bakal set Ini aku pake Luce traditional yang nomor 2 Aku set dulu bagian under eye Make sure udah gak ada kerutan lagi Terus baru kita sapu aja Langsung pake brush ke seluruh bagian wajah Nah habis itu aku pake brush yang lebih besar Untuk keratain aja Jadi tinggal disapu-sapu gitu pelan-pelan Nah karena kulitnya ini super oily Aku bakal set lagi pake Bedak padat Ini dari MAC Studio Fix Yang NC20 Tapi aku pake cuman di under eye Sama T-zone aja Terus ke contour Ini aku pake Anastasia Beverly Hills Contour Kit Dan aku reapply atau set di bagian tulang pipinya Terus aku tambahin sedikit di bagian dahi Dan juga rahang Habis itu hidungnya juga jangan lupa Buat di contour pake contour powder lagi Terus kita langsung ke blush on Ini aku pake blush on yang desert pink dari Bobbi Brown Ini warnanya agak mouth gitu Tinggal senyum lagi Dan tinggal apply Lalu kita ke highlight Ini aku pake my favorite highlight It's from Becca Cosmetics yang warnanya opal Pake the highest point of your cheek Terus tengah hidung Keep it close Dagu Dan juga inner corner Dan boleh juga dipake di bawah alis Setelah itu baru kita ke mata Yang pertama aku akan pake primer dulu Ini dari Urban Decay Primer Portion Aku tinggal tap-tap aja ratain pake tangan Terus aku akan pake palette eyeshadow Dari violet false Ini aku suka banget warnanya Aku bakal ambil warna yang si Bad my eyes Terus aku pake ke seluruh eyelid Habis itu jangan lupa buat sampingnya tuh kayak di blend Supaya smooth Masih pake warna yang sama Aku ganti brush yang lebih kecil Dan aku pakein buat di seluruh aja Narainya Terus baru kita pake warna yang Lebih gelap Buat di outer cornernya Dan juga di bagian Dalam mata Deket dengan inner corner Supaya bagian luar dan bagian dalam itu Lebih gelap Oke setelah itu Supaya lebih gelap Kita bakal tambahin glitter Glitter apa aja Disini aku pake warna yang lebih champagne gitu Terus aku juga pake di bagian bawah matanya lagi Bagian belakangnya Terus sekarang kita bakal pake eyeliner Ini sebelumnya aku jepit dulu dulu matanya Terus aku pake gel eyeliner dari Inglot Ini item banget Pekat dan tahan lama banget Juga waterproof Aku langsung gabar aja pake Eyeliner brush Nah jangan lupa juga bagian waterline Nya juga diisi Supaya bener-bener semuanya tuh hitam pekat Setelah itu aku ambil Eyeshadow hitam Dan aku gelapin lagi di bagian luarnya Deket dengan eyeliner Supaya kayak lebih smoky gitu Sekarang bulu mata Aku pake artisan yang 6165 Sebelumnya aku pake mascara dulu Terus tinggal pasang aja bulu matanya Nah biasanya setelah pasang bulu mata Aku akan rapiin lagi Make sure semua eyeshadownya udah oke Baru sekarang kita ke gambar alis Aku pake brow pencil dari Muji Ini yang brown Ini bagus banget Aku gambar alis aku Seperti biasanya Aku punya videonya Kalau kalian mau nonton Kalian bisa klik brow videonya Supaya lebih jelas Nah setelah itu kita set Bulu-bulu alisnya Pake si Maybelline Fiber Volumizer Yang deep brown Terus kita pake lipstick Ini masih dari Inglot Yang X Jello Ini warnanya bagus banget Terus aku top pake lip gloss Ini dari Fenty Beauty Supaya lebih glossy Dan lebih glamour lagi Dan last part Kita tinggal pake setting spray Ini my all time favorite setting spray From Urban Decay Yang all nighter setting spray Habis itu tinggal dikipasin Yeah We're done So guys This is the final look Semoga kalian suka Karena kita juga suka banget Dengan looknya Semoga kalian masih bisa Lihat esensi dari tutorialnya I really hope That you guys like this video Dan jangan lupa Buat subscribe ke channel aku Dan juga like this video Of course Dan kalian bisa komen Apa aja di bawah Don't forget to check The description box Karena aku punya Semua detailnya disitu Oke See you guys next time Bye 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 Sub indo by broth3rmax